Boleh kayak gitu, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, sekarang tuh fokusnya malah ini ya, malah kuliahnya onyus, malah nyata liatannya, gitu aja sih. Itu akan kayak gimana mungkin angka? Terdampak juga mungkin Pak Jordi? Gini, kalau misalkan untuk benar atau tidaknya, itu kan juga namanya disamarkan, aku juga gak tau. Tanya ke pengacara mungkin, kalau aku kan juga bukan aku yang, apa namanya, menjadi penggugat atau tergugat disana, boleh ditanyakan. Karena lagi, biar gimana pun, kan aku perannya adik ya, teman-teman semuanya disini. Kalau adik ini kan, kita juga belum berumah tangga, aku belum pernah tau rasanya menjalani rumah tangga itu seperti apa, gitu. Cuma bisa melihat, bahkan menilai sama aku, teman-teman semua, terus mungkin netizen di luar sana juga kan, kita cuma bisa menilai, cuma bisa komentar. Tapi kan perasaannya kita gak tau, di dalamnya kayak gimana. Jadi ya, monggo diberikan space sedikit buat ke Ruben dan juga si Wenda, biar sama-sama teman. Karena kan ini gosip tuh bertentunya, dari gosip ini, dari gosip itu kayaknya dikesian deh, pusing gitu mungkin kepalanya dikena gosip ini terus. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga. Dan sebagai paman, fokusnya kepada ponakan-ponakan. Kondisi ponakan sendiri seperti apa, Kak Jordi, Onyo? Kalau ponakan kondisinya, Kalia, Tania, good, very good, very good. Senang, happy, terah. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak kekurangan kasih sayang. Sama ayah main, apa, dogi, sama bunda bisa main, apa, apa, cewek-cewek tuh kalau bikin kuku bilangnya apa? Menang, menang, art. Jadi ya, tidak kekurangan apapun gitu. Cuma memang kan, fokusku adalah sekarang, Onyo. Gini deh teman-teman, kalau buat Onyo ya, Onyo ini kan sudah dewasa. Onyo ini sudah 19 tahun. Dan banyak-banyak berita di luar sana yang menurutku ini sudah di luar daripada batas. Onyo ini bukan anak kecil. Yang gak bisa baca apapun, kalian gulia pabrik kecil. Ya lah, kalau misalkan kalian bilang, ya kan pabrik figur. Pabrik figur sudah menjadi resiko dong. Kalau misalkan gerak diri kalian, semuanya diperhatikan. Atau mungkin, ya kalau gak mau jadi artis, gak usah. Eh, kalau gak mau dikomentarin, gak usah jadi artis. Boleh. Tapi boleh gak jalan kelewatan. Biar gimana pun kan, Onyo itu tuh, dia tuh manusia loh. Dia tuh punya hati, dia punya perasaan. Dia bisa baca, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Kalian gak pernah tahu loh, nangisnya Onyo tuh kayak gimana. Kalian tuh juga gak tahu loh, susahnya Onyo tuh bisa bergaul sama teman-temannya yang... Teman-temannya Onyo kan juga bisa baca berita gitu. Jadi aku yang mungkin, maaf, agak sedikit naik nadanya karena... Karena Onyo ini perlu diperhatikan. Makanya sampai sekarang, tiga-tiga. Tiga-tiganya Onyo, Thalia, Tania. Mereka punya masing-masing sekoloknya sendiri gitu. Bukan karena masalah ini ya. Tapi karena omongan-omongan netizen yang menurutku... Boleh gak sih kalian? Kalau gak mau komentar bagus, ya gak usah komentar aja gitu maksudnya. Kak, ada yang bilang katanya pulangin aja ke... Pulangin apa? Pulangin aja? Iya, ke kampungnya, ke orang tuanya gitu. Eh, ini manusia loh, bukan anak ayam loh. Gak boleh ya. Aku marah banget kalau ada yang bilang pulangin aja. Eh, ini veteran putra Onyo itu adalah anak manusia ya. Kami sayang, kami cinta, kami mengasihi dia. Adik-adiknya sayang sama Onyo, Onyo juga sayang sama dia. Jadi aku marah sekali kalau ada orang yang bilang pulangin aja. Anak ayam, anak titik, seorang anak ayam aja kalau sudah lama dipelihara, mau dipulangin lagi. Ke kandangnya gak boleh, gak boleh kayak gitu ya. Jadi aku marah banget kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Dia kan manusia gitu loh. Untuk sekolahnya sendiri gimana? Nah, ini juga salah satunya ya. Harusnya, harusnya veteran ini udah masuk salah satu universitas bulan Juni. Dan lagi-lagi, lagi-lagi karena gosip yang tidak benar. Veteran lah, apa namanya, sama Sarwenda lah. Veteran selingkuh, Sarwenda selingkuh sama veteran ini. Ini mempengaruhi, apa namanya, pendidikan veteran loh. Itu menjadi salah satu pertimbangan kampus-kampus untuk menilai, Oh iya, pendidikan veteran itu dapat dua beasiswa, dua beasiswa dari musiknya mereka. Dan ini lagi dipertimbangkan, sedang dimilai ulang. Sebenarnya kalau aku mau marah tuh kayak, wah gitu mau marah. Cuma aku selalu bilang sama Sarwenda kayak, yaudah sabar, tenang aja. Kita coba ketemu dekannya. Bunda tuh ketemu dekannya satu-satu, menjelaskan posisinya seperti apa. Tapi gak boleh itu ya, apa yang ada yang bilang dipulangkan ya. Manusia, veteran itu adalah seorang anak laki-laki yang disayangi sama adiknya, sama keluarganya. Dan kami tidak akan pernah menganggap veteran itu anak asur. Veteran adalah keluarga kamu. Untuk tinggalnya sendiri sekarang gimana sih, Kak, kalau belum tahu? Masih bareng-bareng. Masih bareng-bareng. Cuma kan nanti veteran udah mulai dewasa ya. Mungkin dia mau peliah ke luar negeri, Kau ini coba nanti kita gak tahu deh, tanya anaknya kali ya. Terima kasih ya. Kabar mungkin katanya Onyo akan ikut siapa? Tadi tuh di Instagramnya dia ikutin siapa aja tuh, follow-follownya. Emang siapa yang mau pisah emang udah yakin? Yang pisah siapa? Namanya disamarkan. Iya, Pak. Kanan-kanan, kanan. Entar dulu di barangnya dia seperti lho. Kanan-kanan, Os. Siapa? Teruja, Mas. Didoain nih, entar bisa jualan dari kitab Shopify lagi ya. Aku, mantan Monika gimana, Nge? Mantan Monika, Alhamdulillah dong. Buka book kali ya, petang pensi ya. Iya gak? Bikinin souvenir kali. Tapi anggam. Ini gak? Enggak, Mas. Eh, Mas, Gini, Mas, jangan buru-buru. Santai aja. Jangan nyusu. Nyusu, ayo nyusu. Nyusu. Tidak ada salah. siap ya Oh awas soalnya sekarang apapun gerak gerik sebagai panggung apa mobil-mobil ngobrol dulu baiknya seperti apa ya